Halo sobat sobat game sekalian kali ini saya bermain ninja hero storm battle lagi saya disini akan membagikan trik bermain ini 3v3 arena jadi disini untuk defense nya sobat kalian jangan memasang hero andalannya pada satu ini pada satu jalur satu ya intinya pada satu inilah satu satu tim nah jadi hero andalan tuh harus di pecah harus disebar nah seperti ini kalau bisa powernya terlampau sedikit nah anu jaraknya sedikit-sedikit mengapa karena dibutuhkan dua menang untuk bisa untuk bisa menang dalam game 3v3 ini jadi jika kita hero andalannya itu ditaruh pada tim satu saja jadi musuhnya bisa menyerang tim dua dan tim tiga gitu jadi hero andalannya harus seperti saya ini begitu juga dengan challenge untuk naik rankingnya nah jadi kita lihat disini ada ranking satu ini 3v4 kita lihat strukturnya ini bagus jadi disebar gitu ya Nah ini sepertinya lemah wah ini jangan ditanya nah jadi saya akan mencoba melawan ini plan uzayta untuk melawannya juga jadi pertama kita copot dulu semua yang pertama kita cari tim musuh yang paling kuat seperti sepertinya ini yang paling kuat jadi kita lewati aja saja dengan memasang satu 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 hero karena yang ketiga ini tidak begitu sulit jadi kita hanya perlu memasang hero andalan kita full di yang tim pertama dan kita pasang sisanya disini sepertinya masih kurang ya coba kita pindah dulu kita ambil ini kita sini nah jadi eh kita harus bisa memastikan bahwa dua tim kita akan menang saya akan memastikan tim satu dan memastikan tim satu dan tim kita tim tiga kita menang dan karena musuh yang paling kuat itu di tim dua jadi kita hanya pasang satu hero saja ya kita coba saya pastikan ini menang dan ini yang jelas kalah ya nah ini yang terakhir penentuan iya kan jadi kita menang dan kita merebut posisi ketiga kalau tidak salah ya ya jadi triknya seperti itu main 3v3 jika ada pertanyaan tinggal komen saja jangan lupa like komen dan subscribe dan share tentunya dan tunggu video saya selanjutnya jika ada game atau masalah yang ingin di ingin saya buatkan video jadi tinggal komen saja terima kasih dan bye bye terima kasih terima kasih